disini kita coba menggunakan menu voltage injector untuk menangani kasus handphone short v-bat disini ada satu handphone nokia kerusakan mati total karena short v-bat dan disini kita kita ukur dulu kita cari tersangkanya disini IC sudah saya cabut karena tadi waktu dideteksi panas ada pada bagian ini dan sekarang kita mengukur untuk mencari tersangkanya jadi kita ukur dulu secara seri kapasitor mana yang short disini kita menggunakan resistance meter disini kurang jelas karena disini ada lampu kalau dimatikan tuh baru jelas sekarang kita ukur dulu untuk mencari mana kapasitor yang short jadi salah satu prop ini kita letakkan di ground nah kita cari nah disini short lalu disini kita ukur lagi nah disini juga ada short banyak terdeteksi kapasitor yang short v-bat langkahnya bagaimana sekarang kita tersangka sudah dapat sekarang kita mencari terdakwa jadi kita gunakan menu voltage injection disini saya setting di 4,6 4,7 ya nah propnya kita pindahkan kesini karena ini adalah prop untuk voltage injection lalu bagaimana langkahnya pada power supply ini ground tetap kita taruh di ground seperti ini nah prop ini sekarang dia mengeluarkan tegangan sebesar 4,7 volt lalu bagaimana caranya kita cukup meletakkan ke salah satu tersangka tadi untuk mencari terdakwanya apabila dia dapat yang kapasitor yang short kita lihat saja apa yang akan terjadi disini saya letakkan disini lihat kapasitor yang bermasalah langsung berasap jika kita suntik secara terus menerus lama dia akan terbakar jadi untuk mengantisipasi kerusakannya menjalar ke yang lain sudah cukup segini saja karena kita sudah tahu siapa terdakwanya kita tinggal eksekusi cabut kapasitor yang short buang lalu pasang lagi IC nya disini karena tadi handphone ini bekas masuk air dan disini berkarat semuanya karena itu saya cabut IC nya saya bersihkan setelah dibersihkan rupanya ada lagi kerusakan kapasitor short makanya sekarang ini yang kita lakukan bisa dilihat kapasitor berasat kapasitor ini terdakwanya jadi ya lumayan lumayan ampuh untuk mendeteksi handphone yang short bagian V-Bet bukan hanya untuk di short V-Bet short tegangan kerja juga bisa kita deteksi dengan cara ini oke cukup sekian dan terima kasih terima kasih